Hai semua kembali lagi di channel Bayi Sefka Di video kali ini aku mau sharing seris 12 kudapan sehat untuk anak Indonesia part 2 Lanjutan dari kemarin, bagi yang belum nonton videonya bisa dilihat disini ya Untuk seris part 2 ini menunya ada telur puyuh pindang dengan sate buah Dan siome ikan kulit tahu dengan sate buah Oke, simak terus videonya sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya ada telur puyuh mentah 30 butir Daun salam 3 lembar Lengkuas geprek Garam secukupnya Dan juga ada teh Ini aku pakai teh tubruk, kalau ada teh celup bisa pakai teh celup Kalau di resep aslinya ini ada kulit bawang merah dan daun jambu Bisa diganti teh kalau nggak ada daun jambu Tapi karena aku nggak ada keduanya aku pakai teh aja Kalau di rumah bunda ada daun jambu dan ada stok kulit bawang merah bisa pakai keduanya Kemudian ada tusuk sate Ini aku pakai yang panjang untuk telur puyuh dan yang pendek untuk sate buah Untuk langkah pertama rebus telur puyuh sampai mateng Untuk merebus telur puyuh nggak butuh waktu lama ya Paling sekitar 3-4 menit udah mateng Dan ini mau aku rebus sekalian bumbu-bumbunya Jadi semuanya aku masukin Dan jangan lupa airnya Satu ruas di atas telur Jadi harus terendam Untuk cara buatnya ini agak beda ya dari resep aslinya Kalau di resep aslinya ini pindang telur motif marmer Jadi harus direndam dulu pakai air rebusan selama semalam Karena ini aku mau bikinnya telur puyuh pindang yang biasanya Jadi ini tanpa direndam selama satu malam Jadi langsung aja Setelah telurnya mateng Tiriskan kemudian kupas Setelah warnanya berubah Seperti ini Ini tinggal ditiriskan Setelah dingin kemudian tusuk menggunakan tusuk sate Nah ini pindang telur puyuhnya udah siap Tinggal kita tambahkan pelengkapnya Yaitu buah Buahnya bebas ya Boleh apa aja Yang lagi musim Nah ini udah siap ya dihidangkan Ini adalah kudapan yang sehat dan juga bergisi Anak-anak pasti suka karena bentuknya lucu Dan pastinya ini bikinnya gampang, simpel Tapi sehat dan bergisi Untuk bahannya ini aku pakai ikan tuna Kemarin aku beli satu ekor ikan tuna dengan berat satu kilo Setelah divilet dan digiling Ini tersisa setengah kilo daging ikan tuna Bisa pakai daging ikan yang lain Boleh tenggiri, kakap, patin dan lain sebagainya Kemudian telur ayam satu butir Wortel parut secukupnya Bawang putih tiga siung Loncang iris tipis secukupnya Dan anak di atas satu tahun bisa pakai garam dan lada secukupnya Untuk kulit kembang tahunya Ini aku pakai merek bunga merah Ini yang biasanya aku pakai Tapi ini ada rasa asinnya ya Nggak hambar Kemudian ini aku coba pakai merek lain Tapi ternyata jauh lebih asin Jika dibandingkan dengan kulit kembang tahu yang biasanya aku pakai Untuk bunda yang punya rekomend Kulit kembang tahu yang hambar dan teksturnya lemes seperti ini Tolong spill di komen ya Kemudian potong kembang tahunya seperti ini Atau bisa dibentuk sesuai selera Untuk langkah pertama Haluskan bawang putih Kemudian masukkan ke dalam daging ikan tuna giling Bersama dengan bumbu yang lain Kemudian aduk adonan sampai semuanya tercampur rata Kemudian bungkus adonan Xiaomi ikan Dengan kulit tahu yang udah digunting tadi Maaf ya ini saat menggulung adonan Nggak kerekam Dan ternyata setelah digulung Ini sepertinya terlalu tebel ya Kembang tahunya Jadi ini mau aku gunting jadi dua Biar lebih tipis Jadi nggak terlalu asin Nah ini udah siap Tinggal dikukus sampai mateng Nah ini udah mateng Tinggal ditata di atas piring saji Kemudian tinggal ditambahkan pelengkapnya Ini aku pakai buah anggur dan bengkoang Ini udah siap disajikan Kudapan atau snack anak yang keren banget Lengkap gizinya ada protein sayur buah Dan pastinya ini juga bisa untuk ide bekal sekolah anak ya Tinggal ditata di kotak bekal Dan tentunya ini bisa untuk stok frozen food Tahan lama Jadi bisa bikin yang banyak sekalian Saat mau disajikan tinggal dihangatkan aja Oke selamat mencoba